Terima kasih untuk Indonesia Terima kasih atas dukungannya Terima kasih sudah menonton Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian Terima kasih atas perhatiannya untuk film ini Film ini menurut saya lahir dalam posisi yang sangat tepat Dengan waktu itu kita bikin waktu zaman Covid Tapi karena kendala Covid itu kita mundur sampai akhirnya baru dari sekarang Tapi buat saya itu sesuatu yang Sesuatu yang kedatuhan yang bagus ya buat kita ya Jadi awalnya di tahun ini kan kita merasa kita Menyambut pemilu Menyambut pemilu itu Teman-teman semua khususnya di Gen Z Itu menghadapi propaganda-propaganda pemilu Dimana banyak sekali Kita dibombardir dengan Tokoh-tokoh politik yang membujuk kita untuk memilih pemimpin Dengan dasar yang sangat logik Dimana kita harus berpikir keras Untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita Dan teman-teman setiap hari dibombardir dengan Dengan hal-hal itu Buat saya tapi Kali ini Ternyata Itu mempengaruhi pemiluman kita Dimana Ketika orang diarahkan untuk menjadi logik Bangsa Indonesia lebih dekat dengan Film-film horror Yang menurut saya sangat 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 mistis dan sangat Unlogik Sehingga semuanya sangat sensasional Dan film ini lahir di dalam titik itu Dimana Kita sebagai generasi muda Itu merasakan satu Perasaan dimana kita terasing dari dunia kita sendiri Dari dunia-dunia anak muda Yang penuh gairah cinta dan jatuh cinta Dan film ini mengangkat tema jatuh cinta Bukan sesuatu yang cemen Atau sesuatu yang cengeng ya menurut saya Karena jatuh cinta itu mendidik orang untuk menjadi dewasa Seperti apa adanya Ketika kita kecil Ketika kita remaja Kita bisa merasakan jatuh cinta itu sesuatu yang membuat kita dewasa Secara utuh Dan inilah salah satu filmnya Film ini benar-benar mendidik orang untuk menjadi dewasa Dengan cara kemudaannya Dengan cara kemudaannya Tidak dipaksakan untuk menjadi dewasa Jadi buat saya ini film sangat dekat sekali dengan Gen Z yang ada di Indonesia Dan film ini saya menurut saya sangat menghibur dan sangat mendidik Dan menjadikan sesuatu yang baik Saya percaya banget bahwa Terima kasih pada producer yang memiliki film ini menjadi Hadir di tengah-tengah kita Dan kita semua bisa bekerja untuk melahirkan ini sesuatu yang Bagus dan sangat bermanfaat untuk Gen Z Terima kasih untuk hadir ke GAL Premier kita malam ini Jadi awalnya saya dulu menunjukkan Sanity Pictures di Indonesia Dan sekarang juga mempunyai perusahaan di Indonesia Pucingnya kita mau menunjukkan bahwa Talent dari Indonesia juga bisa berkarya di luar negeri Jadi sejauh ini sejak Karya pertama saya itu pas juga sebelum pandemi Kuregu 19 Tapi dengan acas itu sepiasa Tapi ada masa pandemi kita tetap syuting Karena diperbolehkan oleh pemerintah Inggris Dan sejauh ini sampai hari kita ada memproduksi 26 film Dan satu yang saya kasih tahu Serupa producer di Inggris dan juga director di Inggris Bahwa setiap film saya harus minimal Berada satu talent dari Indonesia Jadi kalau diperhatikan dari dua tahun ini Semua ada minimal ada satu talent Kehasis dari Indonesia Untuk menunjukkan bahwa kita bisa juga berkarya di luar negeri Nah tapi saya juga Meramah ke Indonesia production juga Yang salah satunya dengan Mas Hani Soputra ini Dan Dan kita mau menunjukkan bahwa di masa sulit pun kita tetap bisa berkarya Ya saya banyak mendengar dari rekan-rekan lain Karena juga saya dekat dengan acas Seperiasa lagu film pertama Dear Heart Yang dari Mas Hani Yang booming saat itu Dan juga mendengar bahwa memang ini Film-film romans drama ini memang jagonya Mas Hani Dan saya sempat tahu dari online dan segala yang terlalu bisa bertemu Dan saya bertemu Sangat menghargai betapa rendah hatinya Mas Hani Dan sangat menghargai dengan film nasional Jadi ini yang sangat menggugah saya begitu Jadi memang ada rencana setelah ini Kita juga ada mempersiapkan beberapa film Indonesia Yang akan kita syuting di Inggris juga Jadi kita sedang merencanakan Terima kasih